Petugas kepolisian sektor Jati Agung, Lampung Selatan menangkap seorang AS berusia 60 tahun karena melakukan pencabulan terhadap seorang remaja putri yang masih di bawah umur. Pria uzur ini merupakan warga Jati Agung, Lampung Selatan. Ironisnya, korban merupakan anak tetangganya berusia 17 tahun. Peristiwa ini sudah berlangsung sejak 2018, bahkan tersangka merekam adegan melalui handphone miliknya. Korban diancam bila melapor, video akan disebarluaskan oleh AS. Namun rekaman asusilah justru disebarluaskan oleh AS kepada warga tempat tinggalnya. Polisi yang menerima laporan dari pihak keluarga korban akhirnya menangkap pelaku yang bersembunyi di rumah anaknya tak jauh dari kediaman AS. Ada pun modus operandi daripada tindak pidana ini adalah di mana pelaku menghubungi korban melalui handphone, menyuruh korban untuk datang ke rumah pelaku. Kemudian sesampai di rumah pelaku, pelaku melakukan pencabulan terhadap korban. Dan pada saat melaksanakan persetubuhan tersebut, pelaku telah mempersiapkan rekaman melalui handphone. Selanjutnya rekaman tersebut menyebar ke masyarakat hingga keluarganya, keluarga korban tahu. Menurut keterangan daripada pelaku sudah lebih dari 5 kali sejak tahun 2018. Jadi kita kenakan juga undang-undang ITE-nya, ya terkait dengan penyebaran daripada rekaman video porno tadi. Polisi menjera tersangka dengan pasal berlapis, yakni pasal tentang undang-undang perlindungan anak, serta pasal undang-undang tentang informasi transaksi dan elektronik atau ITE. Leo Dampiari melaporkan.